Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penerjemahan dan proofreading artikel yang akan kita kirimkan ke jurnal ilmiah. Nah, proses penulisan kita sebagai mungkin akademisi atau mahasiswa yang tinggal di Indonesia, biasanya kita pertama kali menulis artikelnya dalam bahasa Indonesia. Setelah selanjutnya, lalu kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, yang pada tahapan terakhir ini sangat penting buat kita yang tidak berbahasa ibu bahasa Inggris. Kita harus melakukan yang namanya proses proofreading. Nah, untuk tahapan dari artikel bahasa Indonesia ke bahasa Inggris sendiri mungkin teman-teman bisa saja memang menggunakan layanan Google Translate. Tapi kita harus waspada bahwa mungkin Google menerjemahkan kata-kata di dalam tulisan kita itu secara literal. Jadi, kita harus mengeceknya kembali. Untuk proofreading sendiri, ini mengapa menjadi tahapan penting? Karena tulisan kita yang sudah berbahasa Inggris itu harus dibaca dengan teliti. So, we need to examine your text carefully. Untuk menemukan dan juga mengoreksi semua kesalahan typo dan juga kesalahan dalam hal grammar, style maupun spelling atau ejaan. Nah, untuk tulisan yang sudah berbahasa Inggris atau yang memang ditulis langsung dalam bahasa Inggris karena sekarang ini kan banyak orang Indonesia yang sudah pandai berbahasa Inggris. Untuk membantu mengoreksinya, kita bisa mendownload software Grammarly. Akun yang bersifat premium itu kita harus langgan tapi memang sangat membantu kita untuk mengoreksi berbagai kesalahan seperti grammar, punctuation, spelling, dan lain sebagainya. Untuk tahapan proofreading sendiri, biasanya saya memilih proofreading yang menggunakan proofreader native speaker. Karena saya ada pengalaman, saya waktu itu S3-nya di Malaysia. Saya menggunakan, ya Malaysia, orang Malaysia sudah terkenal dengan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Tapi setelah saya membayar mahal untuk proofreader yang bukan orang berambut pirang, berhidung mancung, atau yang kita sebut bule asli gitu ya, itu ternyata komen dari reviewernya, kami harus atau saya harus memproofreading ulang tulisan tersebut. Jadi ya sedikit kosli karena dua kali biaya. Untuk judgehub proofreading yang paling sering saya gunakan adalah servicecape.com, webshop Elsevier, Skribendi, Enago pernah, Editage juga pernah. Lima ini yang paling sering saya gunakan. Untuk American Journal Expert atau AJE, Paper True, Ultimate Proofreader, dan MDPA saya belum pernah gunakan layanannya. Jadi lima layanan teratas itu pernah saya gunakan. Oke, ini saya hanya menayangkan kisaran biaya proofreading untuk 10 ribu kata. Untuk servicecape sebenarnya biayanya tergantung proofreader yang dipilih. Jadi semakin baik, kualitasnya semakin mahal. Kualitasnya bervariasi juga tergantung proofreader yang dipilih. Pengalaman saya sendiri, mayoritas paper yang diproofread di servicecape.com itu sebagian besar diterima, sebagian kecil ditolak atau harus diproofread ulang. Untuk webshop Elsevier.com, ini seluruh tulisan saya di Skopus Q1 menggunakan webshop Elsevier. Dari segi biaya dia jauh lebih murah dari servicecape untuk yang standar 7 hari, sekitar 470 USD atau 6,7 juta. Untuk Express memang biayanya agak sedikit lebih mahal yaitu 785 USD atau 11,2 juta. Kualitas sangat baik dan pengalaman saya seluruh paper diterima. Untuk Skribendi saya hanya pernah menulis, oh sorry memproofread di sini satu kali karena dia mungkin boleh dikatakan satu-satunya website yang menyediakan aneka layanan berdasarkan jam. Saat itu saya memilih yang 48 jam, 396,45 USD. Kualitas cukup baik. Meskipun setelah di proofread masih ada sedikit komen, tapi tidak major dan papernya diterima. Untuk Editage, ini saya baru satu kali menggunakannya. Untuk layanan lebih besar dari 8 jam, kategori advance itu 2,6 juta cukup murah. Untuk 8 jam sangat mahal ya, eh sorry untuk lebih besar dari 8 jam tapi sifatnya premium editing itu 10,5 juta. Sangat mahal tapi mungkin teman-teman bisa mengecek sendiri di website-nya. Nah, ini saya contoh proyek yang menggunakan layanan proofreading service gap. Ini aneka macam ada Islamic Mobile Payment, 454 USD oleh, ini proofreadernya kita bisa memilih sendiri, ponder agak mahal ya. Term Deposit sudah publish juga, 328,81 USD. Migration to Islamic Bank ini lumayan murah, 158,40. Term Deposit, treasure, revision ada kalau sudah melalui proses review dan sudah kita otak-atik lagi tulisannya itu biasanya saya proofread lagi ulang untuk bagian yang kita tambahkan kata-katanya atau yang kita revise gitu sectionnya itu hanya 47,31 USD. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, rata-rata hasil proofread di service gap ini diterima di jurnal Scopus. Biasanya untuk menunjukkan bahwa paper kita itu sesudah di-proofread sesuai saran reviewer, maka biasanya kita harus menunjukkan proofread certificate dan melampirkannya dalam revisi paper yang kita lakukan. Ini adalah contoh proofread certificate. Nah, jika saya diminta untuk memberi opini mengenai pilihan 3 proofreader terbaik, mungkin saya bisa katakan service escape, webshop Elsevier, editage itu merupakan layanan proofreader terbaik. Oke, baik kita sekarang lanjutkan ke, ini saya akan memberi contoh, ini service escape, www.servicescape.com ini saya akan sign in, saya sudah menjadi klien, oke, saya isi data untuk masuk ke service escape, ya. ini, teman-teman bisa melihat saya sudah memiliki 62 project completed, ya. Oke, ini seperti email saja, ya. Ini, additional brand equity, saya memilih LMA edit, nilainya segini, brand equity 245,42 USD. Di sini kita bisa, ya ini, brand equity. Di sini mereka akan mengirimkan clean, ya, paper yang sudah clean edit. Ada juga paper yang versi awal dan juga versi yang, berantakan, tapi sudah diberikan revisi track changes-nya yang bisa dilihat, ya. Track changes perubahan dilakukan di mana oleh para proofreader dan ada komentarnya, gitu ya. Nah, di sini dia mengoreksi Profesor H ini, si proofreader ini, bahwa Simon & Sullivan sudah saya cite, tapi kenapa saya munculkan Simon & Sullivan A, Simon & Sullivan 1953 A, dan B. Seperti itu. Itu contoh dari hasil editan. Anda bisa download invoice atau sertifikatnya itu. Sertifikat proofreading-nya di sini, ya. Oke, gimana sih cara mencari proofreader yang baik? Kita klik browse professional, terus editors, nah di sini English editors, terus karena kita, kalau saya sendiri saya akademisi, jadi academics bidang saya bisnis, nah nanti muncullah para editor, professional editor, yang baik dari segi editing atau proofreading dilihat dari bintangnya. Ini elite, berarti harga elite ini dia semakin mahal. Kalau saya butuh yang hanya cepat dan agak lebih murah, Max AdWords ini cukup murah dan cepat. Ada beberapa di sini yang bintang 5, tapi pengalaman saya kurang baik, ya. Oke, kita lihat misalnya, saya biasanya Jacqueline, menggunakan Jacqueline, tapi kok tidak ada, gitu ya. Anda bisa lihat pengalamannya dari jumlah reviewnya. Iowa Writer pernah saya gunakan, Editrix pernah, Max AdWords sering, SE AdWords pernah, Dr. Pam juga pernah. Oke, kita lihat misalnya yang pernah saya gunakan, Iowa Writer, View Profile, nanti keluar juga reviewnya. Ini kita bisa lihat academics dia 61%, ini komentar, great edits, excellent timely network. Kita lihat harganya untuk next day delivery atau sebenarnya tidak terlalu 24 jam, lebih karena memang kan ada gap waktu antara Indonesia dan Amerika. Ini next day delivery-nya 10,95 US Dollars. Kalau Anda ingin meng-hire, tinggal klik hire me, nanti upload file di sini, ya. Oke, nanti keluar harganya. Kita contohkan, misalnya, upload file. Nah, nanti kita akan, oke, project di next. Terus setelah itu, dia akan menghitung katanya, misalnya judulnya resume, kontennya business and economics. Nah, kita ingin layanan next day delivery. Nanti, dan saya membutuhkan editing certification, di klik saja, bahwa ini kisarannya 58,87 US Dollars, ya. Dia menghitung jumlah kata, ya. Oke, misalnya kita kembali, kita coba, kalau tadi kan 10 dolar lebih yang next day delivery. Kita lihat Max Edwards. Oh, dia sudah lebih mahal sekarang, ya. Next day delivery 12 US Dollars. Coba kita lihat. Biasa saya menggunakan ponder. Ada nggak ya ponder? Ponder di editor. Ada ya, teman-teman. View profile. Dia next day delivery-nya bisa dilihat 18 US Dollars. Jadi, cukup mahal, ya. Oke, itu contoh dari service cap ini. Ini bagus sekali menurut saya. Yang webshop Elsevier, Anda coba masukkan 10 ribu kata. Tergantung jumlah kata di artikel kita. Ini sesuai yang saya tayangkan di slide 470. Kalau kita standar, express 785. Kalau plus, bahwa ini dia hampir mengedit dengan banyak. Itu 1120 US Dollars. Kita lihat Editage. Editage itu kita lihat English Editing. English Editing. Get free quotes, gitu ya. Nih, bisa macam-macam. Dia hitungannya per kata. Tinggal dikalikan saja, teman-teman. Jika jumlah katanya sangat banyak. Rp260 per kata, Rp1.000 per kata, Rp1.714 per kata. Di sini bahwa ada jaminan nih. One day average acceptance rate. Tapi lagi-lagi, teman-teman harus sangat menyadari bahwa proofreader ini bekerja berdasarkan adonan awal. Saya sebut adonan saja tulisan kita. Jika memang sangat berantakan, ada proofreader yang bilang saya akan mengembalikan uang Anda karena saya menyerah dalam proofread tulisan Anda yang sangat sulit dimengerti. Jadi, lagi-lagi tulisannya harus sudah cukup baik karena yang akan mereka proofread adalah typo grammar. Tapi ide penulisan tetap terletak di tangan penulis. Seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih atas atensi dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.